Intro Baik Pemirsa, masih bersama saya Putri Cihaya dan Ning Ita, Wali Kota Ngojakerto dalam program Dialog Khusus. Baik Ning Ita, tadi kita akan berbincang terkait dengan keseimbangan atau sinergi ketika kita ingin melakukan pengembangan perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang cepat perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. Lantas mungkin bisa diceritakan untuk di Kota Ngojakerto sendiri pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan ini di bidang-bidang apa saja? Silahkan Ning Ita. Ya, jadi di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, ada salah satu prioritasnya itu memang pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur ini yang pertama adalah terkait pengendalian banjir. Karena kebetulan secara topografi Kota Ngojakerto ini letaknya cekungan seperti mangkok. Sehingga melihat sifat air yang selalu mengalir ke daerah yang lebih rendah, maka kita upayakan bagaimana infrastruktur ini memadai sehingga genangan air itu tidak lebih dari 2 jam akan segera surut. Nah, kemudian infrastruktur yang kedua adalah infrastruktur untuk ekonomi kerakyatan, yaitu ketersediaan pasar-pasar tradisional yang memadai dan area-area perdagangan bagi seluruh pedagang PKL, UMKM yang ada di Kota Ngojakerto. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur untuk pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Karena Kota Ngojakerto di abad XIII merupakan pusat dari Kerajaan Majapahit. Tentu warisan budaya ini akan menjadi salah satu sektor yang layak untuk kita kembangkan dalam rangka mengangkat potensi daerah kita. Maka infrastrukturnya kita arahkan untuk ketersediaan hal tersebut. Oke, baik. Jadi pengembangan ataupun pembangunan infrastruktur ini memang sudah dikotak-kotakan jelas dengan tujuan dan potensi ya Bu ya. Jadi diharapkan dengan kita tahu potensi dari Kota Ngojakerto ini diseimbangkan dengan pembangunan infrastrukturnya. Seperti itu. Nah, kemudian Ibu berbicara tentang tadi banjir juga sudah dibahas penanganannya seperti apa. Tapi melihat ini kan memang sudah masuk musim penghujan ya. Kita tahu di Bali juga beberapa hari ini cuaca cukup ekstrim. Tapi untuk sejauh ini dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan banjir ini sudah berhasilkah atau masih dalam proses pengembangan? Alhamdulillah sudah jauh terjadi penurunan angka genangan air lebih dari 2 jam. Jadi bisa kita katakan bahwa tingkat keberhasilannya sudah 70% dari target yang ingin kita capai. Insya Allah kami akan segera merealisasikan dari hasil kajian itu yang belum adalah kolam retensi. Kolam retensi ini ada 3 titik yang rencananya akan kita bangun. Dari kolam retensi inilah nanti pompa-pompa air ini akan menyedot dan kemudian dimasukkan ke saluran drainase yang terbesar. Yaitu kalau di Kota Ngojakerto ada Sungai Berantas dan Sungai Sadar. Sungai Berantas dan Sungai Sadar ini luar biasa. Jadi sampai sekarang ini pantas ya Buya masyarakat ini merasa lebih maju, sejahtera. Karena memang sudah dipikirkan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di Kota Ngojakerto sudah dipikirkan solusi-solusinya seperti apa. Nah ini kita berbicara tentang di sini adalah RPJMD. Nah janji politik yang dituangkan dalam RPJMD ini banyak yang sudah terrealisasi selama 3 tahun kepemimpinan Anda. Dan ini terlihat dari indeks kepuasan masyarakat yang bisa kita lihat dan terbukti juga dengan tadi kita sudah bahas banyak sekali apresiasi ataupun juga penghargaan bergensi yang akhirnya berhasil diraih. Kemudian dalam sisa masa jabatan kira-kira apa lagi nih agenda-agenda prioritas yang ingin kita lakukan untuk memajukan Kota Ngojakerto? Ya, jadi kalau prioritas tetap ada 6 prioritas di dalam RPJMD kami dan salah satunya adalah infrastruktur terkait pengendalian banjir. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur untuk ekonomi kerakyatan, pasar-pasar tradisional dan sentra ekonomi baru. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur untuk pariwisata berfasih sejarah dan budaya dan kearifan lokal. Nah kalau tadi infrastruktur untuk pengendalian banjir saya sudah cerita. Yang kedua infrastruktur terkait ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah dalam 3 tahun ini sudah ada 3 pasar baru yang kami bangun. Kemudian ada 1 sentra UMKM yang kami bangun. Kemudian ada revitalisasi 4 pasar tradisional yang lama yang kita kerjakan. Dan juga kita menyiapkan sentra UMKM ada di salah satu mall yang ada di Kota Mojokerto. Kemudian untuk infrastruktur pariwisata kami juga telah menyiapkan. Yang pertama ada kolam renang sekarsari dengan ikon barunya Kota Mojokerto yaitu Menara Tribuana Tunggal Dewi. Kemudian nanti ke depan akan ada wisata Bahari Majapahit. Ini semacam miniaturnya Majapahit yang Alhamdulillah ini sudah masuk di Perpres 80. Dan di tahun 2021 ini baru satu segmen yang kami kerjakan yaitu Taman Budaya Majapahitnya. Dan ini akan menjadi proyek nasional multi-years yang dikerjakan mungkin sampai 3 tahun ke depan. Dan satu lagi sekolah dasar yang berbahasa Belanda. Nah ini yang sekarang sedang kami kerjakan untuk dijadikan sebagai Galeri Soekarno. Karena dua sekolah ini merupakan bangunan bercagar yang sudah kami tetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Dan kami sudah membuat satu desain untuk dikembangkan menjadi tempat kajian atau galeri tentang Soekarno kecil. Dan juga konten-kontennya nanti semuanya akan konten digital. Jadi menggunakan artificial intelligence dan Alhamdulillah ini sudah mendapatkan apresiasi dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Luar biasa. Jadi sudah banyak sekali ini arahan-arahan ataupun juga perkembangan yang ingin dikembangkan terkait dengan wisata sejarah. Jadi Kota Mojokerto ini kalau dari pemaparan Nying Ita tadi juga ingin menonjolkan di wisata budaya, sejarah dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi Nying Ita di segmen berikutnya, pemirsa kita akan mengenal lebih jauh tentang Kota Mojokerto dengan potensi-potensi wisata budayanya seperti apa. Tetaplah bersama kami dalam program dialog khusus edisi spesial bersama Wali Kota Mojokerto.